Hujan deras disertai angin kencang merusak puluhan warung milik pedagang yang ada di sepanjang pantai Sigandu, Kabupaten Batang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah video amatir detik-detik angin kencang menerjang warung-warung di sekitar pantai Sigandu, Batang. Angin kencang disertai hujan datang dari arah pantai menuju ke selatan. Total ada 20 lebih warung yang rusak akibat angin kencang yang menerjang warung-warung. Paling parah ada 7 warung yang rusak akibat hujan deras disertai angin kencang itu. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap yang kebanyakan terbuat dari asbest. Perbaikan warung-warung kini terus dilakukan oleh pemilik dan pekerja. Menurut salah seorang saksi, kejadian angin kencang ini sudah dua kali terjadi dalam dua bulan terakhir. Namun paling parah pada awal pekan November ini. Terus langsung ada angin besar, ini kursi-kursi itu ya terbuang semua. Nah itu asbest yang di atas, itu langsung terbuang. Ya mungkin sangking anginnya kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batang masih menghitung total kerugian akibat angin kencang itu. Hari Himawan, Kompas TV, Batang